Selamat pagi teman-teman, kali ini kami akan mengersetaskan hasil dari diskusi kami tentang teknologi nano penghancur HIV. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusuf Irdaus, dan teman saya Yusuf Irdaus. Perkenalkan nama saya Dino, perkenalkan nama saya Niko. Dan sebagai pengambil gambar, musyakar, dan juga operator murudim. Istilah nanoteknologi pertama kali muncul pada tahun 1974 yang dikembangkan oleh Norio Taniguchi. Nanoteknologi berdampak sangat positif bagi kehidupan manusia, terutama pada bidang rekayasa genetik. Dan juga pengetahuan. Dan nanoteknologi ini dipercaya mampu menyebutkan berbagai macam penyakit seperti hipertensi, kanker, maupun tumor. Seperti hipertensi misalnya. Kini tak perlu lagi kita menyertikan berbagai macam jenis obat ataupun mengkonsumsi macam-macam obat yang mengganggu agar lain. Cukup dengan disemprotkan pada bagian tertentu atau biasa disebut dengan spray nano. Aplikasi nanoteknologi yang mampu mereplika diri ini akan menghenti sel-sel yang mesak dengan sel yang baru. Selain itu, nanoteknologi juga bisa memperbiasa terbaikannya sel pada penderita kanker dan tumor. Seperti pada robot kanu laba-laba. Cara kerjanya pun sangat serenana dan efektif. Yaitu dengan cara menyertikan ke intravenal. Kemudian, robot ini akan mereplika diri dan memotong DNA yang terserang penyakit di dalam darah itu. Setelah muka yang DNA terpotong, maka kaki robot laba-laba mikroskopis ini akan mulai mengaik jalur dan mencocokkan dengan sel yang baru dan memperbaikinya. Ya, inilah cara kerja robot nanoteknologi yang berbentuk seperti laba-laba. Ukurannya robot ini sangat-sangat kecil, yaitu mencapai 100.000 nanometer. Jika dibandingkan dengan ukuran DNA manusia yang berukuran 2,5 nanometer, dan juga virus ataupun bakteri. Sedangkan ukuran virus itu sekitar 3 nanometer, dan bakteri 6 nanometer. Itu sangat efektif sekali untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Ya, terima kasih. Mungkin itu hasil presentasi dari kami, kurang lebihnya saya dan teman-teman mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.